ZnSO4 Zn2+, itu nanti bisa melepaskan elektron ini bisa melepaskan elektron apa namanya melalui elektroda ini jadi ini elektroda ini sebagai penghubung elektron disebut dengan elektroda bisa logam-logam transisi logam-logam mulai dari eseng, aluminium, timah, timbal, tembaga, perak, emas dan seterusnya ini disebut dengan elektroda disini juga ada elektroda disini juga ada elektroda tapi di tempatnya ini ada larutan larutan dari zat yang melepas atau menerima elektron tadi disini juga ada larutan yang lain contoh misalnya yang sebelah kiri itu Zn yang sebelah kanan itu Fe maka elektroda tadi dihubungkan dengan kabel yang di Zn, ZnSO4 yang disini Fe, SO4 kelihatan ya anak-anak ya ya apa caranya supaya supaya bur ini kelihatan besar disini ya jadi disini Fe, SO4 elektrodanya Fe disini ZnSO4 elektrodanya Zn maka antara Zn dan Fe ini siapa yang mengalami oksidasi siapa yang mengalami reduksi itu ada aturannya yang satu ada yang melepas elektron disebut oksidasi yang satu ada yang menerima elektron disebut reduksi kamu harus hafal di luar kepala ya yang oksidasi melepas yang reduksi menerima nah siapa yang melepas siapa yang menerima itu sebetulnya ada angkanya yang disebut dengan energi potensial sel energi potensial sel disingkat disimpulkan dengan E0 E0 sel hujan anak-anak sebentar ya energi potensial sel yang disimpulkan dengan E0 E0-nya itu ada angkanya diurutkan dari E0 yang paling kecil ke E0 yang paling besar energi potensial sel reduksi energi potensial sel reduksi itu diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar E0 yang kecil itu cenderung oksidasi E0 yang besar cenderung reduksi jadi oksidasi sampai reduksi yang kecil oksidasi karena E0-nya energi potensial selnya itu energi potensial reduksi dalam bentuk reduksi jadi E menerima reaksinya menerima elektron jadi di secara singkat supaya cepat ya mas Budi ini punya jembatan keledai kayak kamu menghafalkan pelangi meji kuhini biu eh apa meji kuhini biu ya seperti itu maka deret volta yang urutan logam-logam itu disebut dengan deret volta deret voltanya yaitu yang pertama kamu harus tulis ya nanti saya saya tanya satu-satu tulis ya kalau nanti Bapak Cesar meninggal alam mana zaman kerajaan Fir'un Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf kerupuk hangus agak pahit out ikuti ya ulangi bisa pelan-pelan ya ditulis di di buku enggak ada kecuali ada buku lama itu ada itu deret volta dengan singkatan seperti itu buku yang baru enggak ada jadi memudahkan kamu menentukan itu yang mana di antara dua itu mana yang oksidasi mana yang reduksi dengan cara menghafalkan itu tadi ya dikulis ya kalau nanti Bapak Cesar Cesar menulisnya CA ya Cesar meninggal alam mana zaman kerajaan Fir'un Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf kerupuk hangus agak pahit AU kerupuk hangus agak pahit AU jadi itu adalah singkatan dari unsur-unsur anak-anak jadi kalau K kalau NA ini ini sih kelihatan enggak ya kalau K NA nanti Bapak Cesar meninggal alam itu AL aluminium ya aluminium jadi saya ulang kalium kalau nanti itu natrium barium kalsium magnesium aluminium kalau nanti Bapak Cesar meninggal alam mana mangan MN ya alam mana mana itu MN mana mangan bahasa kimianya mangan zaman itu ZN Seng zaman kerajaan itu sebetulnya CR Krum ya Krum Krum CR kerajaan Fir'un FE Nabi NI Sulaiman SN 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 Tim Pemberantas Buta itu PB Timbal Pemberantas Buta Huruf itu H Hidrogen Propok Hangus Ata Pahit AU CU Tembaga HG Iku Raksa AG Perak PT Platina AU Emas ya Jadi kalau nanti Bapak Sesar Meninggal Alam Mana Zaman Kerajaan Fir'un Nabi Sulaiman Pemberantas Buta Huruf Apa Rupuk Hangus Agak Pahit AU Saya sarankan kamu nulisnya enggak kayak Burini Tapi nulisnya ke samping kanan lurus putus-putus ya ya spasinya sedikit saja tapi bentuknya lurus sehingga kamu bisa memposisikan jadi cara penggunaannya cara penggunaannya direct volta ini tadi burini mencontohkan ZN dengan FE ya jadi posisinya ZN dengan FE duluan siapa disini duluan siapa disebutnya ZN ZN ya jadi yang disebut dulu itu potensial potensial ionisasi potensial potensial reduksinya potensial sel reduksinya itu kecil yang disebut dulu potensial reduksinya kecil otomatis mengalami oksidasi yang disebut dulu mengalami oksidasi yang disebut sesudahnya adalah mengalami reduksi karena potensial reduksinya besar yang lebih besar yang disebut yang kedua yang berikutnya paham ya jadi antara ZN dan FE duluan ZN berarti ZN mengalami oksidasi FE mengalami reduksi paham ya jadi reaksinya bagaimana ZN oksidasi FE reduksi bagaimana reaksinya siapa bisa silahkan dibuka moodnya ZN mengalami oksidasi siapa bisa ZN nya melepas elektron ya reaksinya bagaimana mas tidak ZN menjadi ZN ditambah 2 elektron ini dimana melepas elektron ini yang sesudah panah atau sebelum panah ditambah 2 elektron jadi reaksinya ZN panah ZN 2 plus ditambah 2 elektron menjadi ZN apa 2 plus 2 plus ditambah 2 elektron jadi melihatnya pangkatnya dilihat mbak ya ZN saja itu pangkatnya atau bilangan oksidasinya 0 enggak plus enggak min berarti pangkatnya 0 ZN panah ZN 2 plus ditambah 2 min atau 2 elektron 2 elektron itu berarti 2 min ya ZN panah ZN 2 plus ditambah 2 elektron dulu sudah ya waktu kelas 10 ya halo sedangkan yang FE mengalami reduksi jadi E nya sebelum panah ayo yang lain siapa yang mau menjawab bagaimana reaksi FE mengalami reduksi Hayati Hayati Firdos Ono Arifin Firdos Ono Hayati Firdos Hayati mau nilai ya mbak E nya lek reduksi E nya sebelum panah apa sudah panah mbak kalau reduksi E nya E nya sebelum apa sesudah reduksi tadi nyata tidak reduksi reduksi itu kan menangkap elektron bunda ya berarti E nya sebelum apa sesudah menangkap ditangkap berarti sebelum elektron sebelum panas sebelum panas jadi FE ditambah E menjadi FE jadi FE yang sebelum panas FE 2 plus ya pangkatnya ditambahkan pangkatnya FE 2 plus kan 2 plus ditambah 2 elektron 2 elektron itu 2 min menjadi FE FE 0 jadi 2 plus ditambah 2 min kan 0 ya paham apa enggak rek paham bu paham ya jadi harus saya pastikan kamu paham ya ini ada yang Z sebelum K ada LI jadi litium itu juga apa namanya potensial reduksinya lebih rendah daripada K ya jadi li kalau nanti bapak sesar meninggal ada li tapi jarang li itu yang jering itu K ya enggak apa-apa jadi li karena baca ditambah li jadi itu antara FE dan FE dan ZN saya berdiri lagi misalnya antara antara MN dan MN dan MG mangan dan MG siapa oksidasi siapa reduksi MG nya oksidasi MN reduksi MN reduksi MN reduksi MG oksidasi dilakukan dibuat reaksinya ditulis reaksinya bisa Aisyah Aisyah bisa iya iya apa mbak MG mengalami oksidasi apa reaksin mbak MG tanah MG 2 plus 2 plus ditambah 2 elektron ya terus MN nya MN reduksi MN 2 plus hitam eh ditambah 2 E ditambah 2 E panah jadi MN MN ya paham ya anak-anak ya jadi kamu prinsip harus hafal di luar kepala yang oksidasi bagaimana yang reduksi bagaimana jadi itu kalau kalau benar seperti itu sesuai dengan direct volta kalau ada angkanya hasilnya nanti di jumlah akan menjadi plus ya sel volta akan berlangsung spontan menghasilkan arus listrik kalau hasilnya plus dan plus itu karena cocok dengan urutan direct volta saya ulang saya ulang kalau sudah paham direct volta membuat reaksinya oksidasi dan reaksi reduksinya sudah benar nanti kalau ada angkanya itu maka di jumlah oksidasi dan reduksi itu angkanya di jumlah maka hasilnya nanti plus berarti sehingga akhirnya nanti reaksi itu berlangsung spontan dan menghasilkan arus listrik kalau kebalik-balik yang harusnya oksidasi reduksi yang harusnya reduksi oksidasi maka hasilnya nanti main dan tidak menghasilkan arus listrik tidak spontan nah besok kamu kan bisa saja tidak atik nulis angka kamu disuruh menganalisa itu menghasilkan arus listrik apa tidak jadi kamu cek dengan direct volta kalau tidak ada angka kalau pakai angka di jumlah ya di jumlah dan hasilnya positif hasilnya harus positif ya di AKM besok pasti itu keluar ya jadi itu sel volta kalau sudah paham maka saya ajari notasi sel notasi sel jadi antara ZN dengan FE tadi sudah kamu sudah paham bahwa ZN mengalami ZN mengalami apa tadi anak-anak oksidasi 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 FE mengalami reduksi reduksi maka cara menuliskan notasinya yang oksidasi ditulis dulu dengan cara membuat garis miring dan elektronnya dibuang jadi ZN tadi mengalami oksidasi ZN strip ZN 2 plus ya terus garis miring 2 FE mengalami reduksi FE dulu ya menjadi FE kan jadi hasilnya begini ini notasi selnya ZN strip ZN 2 plus terus ini garis miring garis miring 2 itu namanya jembatan garam jadi diantara 2 wadah tadi yang berini gambar ini ya kan ada jembatan garam ini garis 2 nya yang menghubungkan 2 wadah Z dari larutan FE S4 dan ZN S4 ini ada jembatan garam itu digambarkan dengan garis 2 ini jembatan garam jadi yang disebut dulu yang ditulis dulu yang oksidasi ZN mengalami kenaikan bilangan oksidasi kan dari 0 ke 2 plus ini oksidasi terus garing miring FE FE 12 mengalami penurunan dari 12 ke 0 reduksi jadi oksidasi reduksi namanya notasi sel sedangkan yang kamu tulis itu tadi namanya apa namanya diagram 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 sel ya diagram sel ini yang kamu tulis tadi yang kamu sebut siapa tadi Aisah sama siapa tadi ya Aisah sama siapa tadi ini ini namanya diagram sel sedangkan yang ini namanya notasi sel ya ini kalau ada angkanya ini ada angkanya maka di jumlah harus sama dengan plus nilainya jumlah totalnya itu plus ya kalau ini sudah benar sesuai direct volta maka nilainya itu harus plus ya misalnya dan dari mana tahunya plus min nanti diketahui di soal ya dan yang diketahui itu semuanya reduksi semuanya reduksi tapi karena harus oksidasi maka yang min jadi plus yang plus jadi min jadi di dalam direct volta tabel tabel direct volta itu dari atas ke bawah kan nulisnya tabel itu dari atas ke bawah ada angkanya itu dari yang kecil ke yang besar dari kecil yang besar dan semuanya reaksi reduksi ya yang punya bukunya dilihat tabel potensial reduksi sel tabel potensial reduksi sel itu ada di bukunya atau kamu download itu angkanya dari yang kecil ke yang besar semuanya reduksi tapi karena harus mengalami oksidasi yang tadinya min jadi plus diubah yang plus jadi min tandanya diubah kan yang E yang tadinya E sebelum panah seperti ini semua nanti di direct volta tapi karena harus oksidasi kan harus dibalik E nya sesudah panah ya ZN nya sebetulnya ini di dalam tabelnya ini sebetulnya reduksi tapi karena harus oksidasi dibalik jadi oksidasi harus dibalik begini tapi tandanya angkanya yang tadinya min jadi plus yang plus jadi min kalau sudah dibalik saya ulang semua dalam tabel bentuknya reduksi seperti ini E nya sebelum panah namanya potensial potensial reduksi sel potensial reduksi sel semuanya E nya sebelum panah tapi karena kita butuh oksidasi yang harus mengalami oksidasi itu dibalik seperti ini dan tandanya angkanya yang terdekatnya min jadi plus yang plus jadi min sehingga nanti jumlah harus sama dengan nol yang saya sudah kirim saya sudah kirimkan ya materinya ya kan di kimia 12 i47 12 i47 saya kirimkan sel volta sel elektrolisis yang sudah membaca pasti paham ya ada pertanyaan masih 22 anak ini yang tidak hadir siapa ya mesti ini ya yang ada ada ya ada bunda ada ya kemarin tidak hadir ada 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 tidak ada para minta tidak pernah hadir saya tidak izin bunda para minta hp-nya rusak eh rusak masa rusak lama ya apa lagi pakai laptop iya pakai laptop kan justru bisa iya pakai laptop kan justru bisa pokoknya ada wifi pokoknya ada wifi ya ya memang kendalanya begitu terserah lah yang penting saya tahunya nanti ulangan kamu bisa tapi yang hadir di zoom itu nilainya nanti saya tambah iya di semester lima nanti tak tak habis-habisan tak gede-gede nong kok nilainya enggak pernah ikut zoom ya terserah nanti kalau sudah selesai sel volta kita lanjutkan sel elektrolisis ya halo bisa enggak dilanjutkan bab berikutnya bisa bu bisa ya iya waktunya hampir habis nanti gabung lagi ya boleh ya tinggal sedikit pakunya jadi sel elektrolisis masih kelanjutan dari sel volta maksudnya masih membahas membahas reduksi oksidasi ya dalam larutan ya yang menghasilkan listrik contoh dari sel volta contoh dari sel volta itu kayak baterai dipakai ya baterai itu kan zat kimia kemudian dipakai sehingga mengharuskan alus listrik nah kamu saya beri tugas untuk mencari reaksi reduksi oksidasi pada baterai reduksinya apa oksidasinya apa nanti di AKM pasti keluar itu ya pada baterai itu adalah termasuk sel volta apa sel elektrolisis ya reduksinya apa oksidasinya apa ya termasuk aki misalnya ya aki penggunaan aki atau aki yang di ces ya yang termasuk sel volta jadi saya ulang lagi sel volta itu adalah perubahan dari reaksi kimia menghasilkan arus listrik reaksi kimianya reaksi oksidasi reduksi sehingga menghasilkan arus listrik ya jadi pada gambar ini pada gambar ini mungkin saja nanti di ujian atau di AKM atau dengone SBMPTN ada gambar begini kamu disuruh milih ya dari ini FE ini ZN elektronnya dari ZN ke FE apa dari FE ke ZN nanti ada panah disini kamu disuruh milih ya elektronnya dari FE ke ZN apa dari ZN ke FE dari dari siapa yang melepas elektron ZN dan FE tadi siapa yang melepas elektron ZN 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 jadi arah panahnya ini arah panahnya begini anak-anak arah panahnya nanti elektronnya masuk elektronnya masuk gini dari ZN ini elektronnya ke sini elektronnya ke sini terus masuk ke FE terus diterima oleh diterima oleh larutan FE SO4 sehingga FE SO4 itu FE SO4 itu FE 2 plus nya menerima elektron menjadi FE akhirnya yang larutan disini kan larutan ada FE 2 plus larutan FE SO4 disini cairan disini ada FE 2 plus jadi kamu tahu bedanya antara FE 2 plus dengan FE kalau FE 2 plus bentuknya larutan kalau FE saja bentuknya itu padat yang bisa didodokkan didodok logam-logam itu FE tapi FE 2 plus bentuknya larutan jadi elektron yang masuk dari sini yang keluar dari sini kemudian lewat FE masuk ke cairan disini cairannya FE 2 plus FE 2 plus menerima elektron menjadi FE nempel disini akhirnya disini logamnya makin banyak makin tebal dari FE 2 plus ditambah 2E menjadi disini disini makin tebal makin banyak sedangkan ZN ini makin keropos makin berkurang kalau ditimbang ini elektronya ditimbang ZN ZN berkurang karena elektronnya pindah elektronnya pindah ini keropos ya pindah terus kalau tidak dipasang jembatan garam ini lama-lama habis dan lampunya mati supaya berjalan terus-menerus maka dikasih jembatan garam ini jembatan garam dimana elektronnya ini akan bergerak lewat sini lagi balik lagi ke sini dan disini kok bisa lewat disini itu dikasih ager-ager yang ada larutan elektrolitnya sehingga bisa lewat ini elektron yang disini yang kelebihan elektron disini pindah lagi ke sini terus bergerak lagi ke sini ya jadi kamu nanti tidak menguji bisa saja kamu disuruh milih kamu lihat soal-soal di buku-buku soal SBM PTN atau soal-soal UN nanti ada soal begitu ya seperti ada gambar-gambar soal begitu ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya anak tidak ada ya tidak ada Zaki Al-Mahbubi tidak ada bu tidak ada ya jadi prinsipnya prinsipnya kamu harus hafal kalau reduksi eh sebelum panah kalau E sebelum panah kalau jadi yang plus ketemu yang E ya sedangkan oksidasi E-nya sesudah panah ya yang dilihat adalah pangkatnya di jumlah kiri dan kanan harus sama-sama nol ya kiri dan kanan harus sama-sama nol ini ini Zn itu nol sedangkan Zn 2 plus ketemu 2 min jadi 2 plus ketemu 2 min kan nol juga sesudah panah nol sebelum panah nol ini juga ya untuk yang belum paham jadi kita latihan itu yang banyak cari soal-soalnya sel volta paham ya ada pertanyaan lagi apa yang belum beri ini terangkan ya jadi yang dibahas itu tentang elektronnya mengalir kemana ya yang katodam ya oh ya saya hampir lupa jadi yang mengalami reduksi yang mengalami reduksi itu kan dari FE ini disebut katodam ya elektrodanya logamnya itu posisinya disebut sebagai katoda sedangkan yang mengalami oksidasi disebut dengan anoda ingat-ingat yang katoda disini ini anoda ini katoda yang mengalami oksidasi Zn itu anoda elektronnya di anoda sedangkan yang mengalami reduksi di katoda yang bawah ini di katoda ya anoda dan katoda itu logamnya logam sebutan dari logam yang mengalami logam yang mengalami oksidasi logam anoda logam yang mengalami reduksi disebut dengan logam katoda ya disingkat kared anox anox supaya cepat menghafalnya kared katoda reduksi anox anoda oksidasi saya anak-anak ya kared dan anox katoda mengalami reduksi anoda mengalami oksidasi nanti di AKM atau di soal-soal kamu latihan yang banyak tidak selalu begini nanti dianalisa bentuk soalnya banyak yang model-model soalnya yang banyak ya itu dasar-dasar yang saya terangkan halo ada lagi yang ditanyakan bu mau tanya biologinya logam itu tidak pernah negatif ya bu kebanyakan positif biologinya logam logam-logam transisi unsur-unsur transisi unsur-unsur B semuanya positif ya semuanya positif ada yang negatif ya tapi kalau reaksi oksidasi reaksi oksidasi yang menerima elektron kayak CL ya 0 menerima elektron mendaki CL min ya reduksinya tidak selalu yang menerima elektron itu yang terima 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 kasih. 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 Sekarang saya masuk pada sel elektrolisis, masih elektrokimia, membahas reduksi dan oksidasi. Prinsipnya masih membahas logam, elektroda dan katoda dan anoda. Kalau tadi sel volta yang dibahas adalah logamnya, logam apa yang melepas elektron dan logam apa yang menerima elektron. Tapi pada elektrolisis itu di ionisasi, di ionisasi, di ionisasi, kemudian ion-ionnya itu siapa mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Jadi larutanya, jadi larutanya kan FESO4 dan ZNSO4, dan itu yang dibahas larutannya. tidak FE dan FESO4, tidak FE dan FESO4 dan FESO4, tidak FESO4, tidak FE dan FA dan FESO4, tidak FESO4, kalau tadi FESO4, dan FESO4, kalau tadi FESO4, kalau tadi wadanya kan 2, kalau sekarang wadanya 1, karena yang dibahas 1 larutan. Tapi tetap ada elektroda, tetap ada katoda dan anodanya Dan tetap ada kabel yang menghasilkan arus lustre Yang menghasilkan arus lustre Jadi sekarang bentuknya seperti ini Satu wadah gini Yang dibahas adalah larutan di sini Tidak selalu ini, elektrodanya tidak selalu dibahas Kalau tadi kita kan membahas ininya, pelogamnya Siapa melepas elektron, siapa yang menerima elektron kan tadi ya Kalau yang sekarang itu larutannya yang dibahas Yang mengalami oksidasi reduksi yang kita kerjakan pada larutannya ini Tetap ada elektrodanya, tetap ada tempat mengalirnya arus lustre Namanya elektroda, katoda anodanya tetap ada Dan itu tetap menghasilkan arus lustre juga Kalau yang tadi reaksi kimia menjadi lustre Kalau ini lustre menjadi reaksi kimia Jadi maksudnya contohnya misalnya aki Akinya sudah mati Ya apa caranya supaya nyala lagi Maka cairan yang sudah mati itu dikasih listrik Ya Dikasih listrik sehingga menghasilkan reaksi kimia Yang siap dipakai lagi Ya Contohnya elektrolisis ini Contoh lain pada penyepuhan Pada penyepuhan Kamu pernah tahu ibu-ibu di rumah itu Ibumu mau hari raya Emasnya dikuningkan lagi Di sepuh Ya Biasanya di desa-desa Di sepuh itu Di sepuh itu dibawa ke pasar Di depannya toko emas itu ada duduk orang dibawa di luarnya toko koridor itu Di emperan itu Ya Pernah tahu ya Orang menyepuh emas Ya Seperti itu Itu elektrolisis Jadi misalnya Ini Kalau seperti ini Ini larutan elektrolisis Pertama yang akan saya terangkan Yang Elektrodanya Tidak ikut bereaksi Atau disebut dengan Inet Kalau elektrodanya Tidak ikut bereaksi Yang disebut dengan Inet Berarti logamnya Tidak ikut bereaksi Logam apa yang tidak ikut bereaksi Jadi C petak au C PT AU Ya Jadi kalau Kalau logamnya disini Elektrodanya disini C Atau PT Atau AU Maka ini Diabaikan Tidak ikut bereaksi Kita harus Kita hanya Membahas Melepaskan elektron Dan menerima elektron Padahal cairanya saja Sedangkan ini Diabaikan Disebut Logam Inet Elektroda Inet Yaitu C Karbon Platina Emas Jadi kalau ini Karbon Atau platina Atau emas Maka ini Diabaikan Tidak ikut bereaksi Ya Selain CPT AU Nanti akan ikut Beraksi Di 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 Anoda Akan Beraksi Di Anoda Ya Akan Beraksi Di Anoda Mengalami Oksidasi Di Anoda Akan Mengalami Reaksi Di Anoda Kalau Selain CPT AU Misalnya AG Maka AG Yang akan Mengalami Oksidasi Nah Sekarang Ketentuannya Ketentuannya Kalau Larutan Kalau Logam Itu Kalau Logam Itu Unsur Utama Kalau Ketemu Golongan Utama Golongan 1A Dan 2A Yang Plus Yang Dalam Tabel Periodik Itu Yang Plus Kan Golongan 1A 2A 3A Halo Sedangkan 5,6,7 Kan Main Yang Mengalami Reduksi Kan Golongan 1A 2A 3A Maka Kalau Yang Mengalami Reduksi Kalau Ada Logam Logam Yang Golongan 1A Herlina Kawin Robi CS Frustasi Atau Bebek Mangan Cacing Itu Maka Yang Direduksi Di Katoda Adalah Air Yang Direduksi Adalah Air Kalau Larutan Itu Ada Unsur Golongan Utama Yaitu Golongan 1A 2A 3A Maka Yang Direduksi Di Katoda Air Sedangkan Apabila Yang Ion Positifnya Itu Adalah Unsur Transisi Maka Boleh Direduksi Di Katoda Halo Paham Ya Contoh Misalnya Larutannya Itu Apa C A CL 2 Itu Harus Dionisasi Dulu Menjadi CA 2 Plus Ditambah 2 CL Min Ditambah Inet Inet Ditambah Air Jadi Yang Saya Bahas Itu Adalah Larutan Bentuknya Larutan Berarti Ada Airnya Larutan C A CL 2 Larutan C A CL 2 Misalnya Disini Ada Larutan C A CL 2 Logam Ini Karbon Ini Karbon Ini Karbon Atau Platina Ini Platina Maka Ini Tidak Dibahas Saya Hanya Membahas Disini Larutan C A CL 2 Larutan C A CL Itu Dionisasi Jadi CA 2 Plus Dan CL Min 2 CL Min Karena Larutan Ada Airnya Plus H2O Plus Karbon Ya Plus Karbon Tidak Itu Berasi Disini Ada Persaingan Antara CA 2 Plus Dengan H2O Karena Ini Larutan Ini Di Antara 2 Ini Kan Harus Dioksidasi Dan Direduksi Direduksi Di Katoda Direduksi Di Katoda Dan Anoda Harus Direduksi Di Katoda Dan Ya CA Saya Ulang Jadi Larutan CA CL2 Larutan Berarti Ini Ada Airnya Di Ionisasi Jadi CA 2 Plus Dan 2 CL Min Dan H2O Nah CA 2 Plus Itu Akan Mengalami Reduksi Atau Boleh Apa Nggak CL Min Akan Mengalami Oksidasi Boleh Apa Nggak Saingannya Kalau Nggak Boleh Maka Air Yang Mengalami Reduksi Atau Oksidasi Maka Air Yang Akan Mengalami Oksidasi Dan Reduksi Jadi CA CL 2 CA 2 Plus Golongan Utama Apa Bukan Melinda Golongan Transisi Siapa Golongan Utama CA 2 Plus Mei Redu Hikmatul Lely Ya Bu CA Itu Golongan Utama Apa Transisi Mbak Transisi CA Kalsium Zaki Utama Ha Golongan Utama Apa Utama Golongan Utama Ya Golongan Utama Bebek Mangan Cacing Golongan Utama Golongan Maka Itu Tidak Boleh Mengalami Tidak Boleh Direduksi Di Katoda Tidak Boleh Menerima Elektron Ini Diabaikan Yang Menang Di Katoda Yang Direduksi Adalah Air Yang Menerima Elektron Nanti Air Ini Tidak Ini Kalah Dengan Air Maka Yang Mengalami Reduksi Di Katoda Ini Tepatnya Di Katoda Reduksi Tukan Karet Karet Katoda Reduksi Maka Disini H2 Yang Menerima Elektron 2H2O Dihafalkan Ya Nana Ya 2H2O Ditambah 2E Menjadi 2OH Min Plus H2 Kalau Air Yang Menerima Elektron Di Katoda Maka Reaksinya Ini 2H2O Ditambah 2E Menjadi 2OH Min Plus H2 Dihafalkan Ini Di Buku Ada Ya Jadi CA 2 Plus Tidak Boleh Mengalami Reduksi Karena Golongan Utama Maka Yang Direduksi Di Katoda Adalah Air 2H2O Ditambah 2E Menjadi 2OH Min Plus H2 Kamu Cek Sudah Setara Ini 2H2O Berarti H ini Papat Ya Ini OH Ini 2 Ini H2 Jadi OH Ini 4 O Ini 2 Ini 2H2O Eh 2OH Min Ini Ya Nak Ya 2OH Min Jadi O Ini 2 Biji Ini O Ini Juga 2 Biji Terus Ini Disini Totalnya Ada Min H2 2H2O 2H2O Ditambah 2E Jadi Ada 2 Min Ini Juga 2 Min Jadi Kamu Cara Menghafal Nya Gitu Dia Tidak 2H2O Ditambah 2E Katoda Hasilnya 2OH Min Plus H2 Nah Ini Suasananya Basah Nanti Di AKM Di AKM Kamu Tidak Selalu Ada Angkanya Kamu Disuruh Menganalisa CA CL2 Dengan Lakmus Merah Berubah Jadi Biru Apa Nggak Biru Jadi Biru Kenapa Karena Di Katoda Menyakurkan Basah Menghasilkan Ohamin Ya Membuat Lakmus Merah Jadi Biru Paham Ya Jadi Tidak Selalu Ada Angkanya Kamu Disuruh Menganalisis Berdasarkan Reaksinya Ini Jadi Larutan Ini Contoh CA CL2 Bentuk Larutan Berarti Ada Airnya Nanti Ada Bentuk Lelehan Tak Ada Air Ya Tak Ada Airnya Lain lagi Nanti Peraturannya Ya Sekarang Yang Larutan Contoh Lain Silahkan Di Elektrolisis Larutan Belum Selesai CLmin Disini Selain CA 20 Kan Ada CLmin CLmin Dikerjakan Di Anoda Mengalami Oksidasi Berarti CLmin Nanti Melepas Elektron CLmin Dikerjakan Disini Dengan Dengan Melepaskan Elektronnya Ya Apa Cara Clmin CLmin Panah CL Plus E CLmin Yang Disini Tadi CLmin Disini Kan CA 20 Ditambah 2 CLmin CLmin Dikerjakan Disini CLmin Menjadi CL Plus E Ya Sama Kan 1 Min Tapi Gak Ada CL Saja Itu Harus Diatomik CL2 Ini CL2 Ini Kalikan 2 Dari 2 CLmin Menjadi CL2 Plus 2 E 2 CLmin Menjadi CL2 Plus 2 E Ada Koefisiennya Semua 2 CLmin Menjadi CL2 Plus 2 E Ya Karena CL ini Harus Diatomik Harus Berdua Harus Berdua Berarti CL2 Sehingga Ini 2 Min Ini 2 CLmin Ya Jadi Yang Di Katoda 2 H2 O Ditambah 2 E Menjadi 2 H Min Plus H2 Di Anoda 2 CLmin Menjadi CL2 Plus 2 E Ya Plus 2 E Ini Namanya Reaksi Elektrolisis Sel Elektrolisis Ya Ini Peraturan Ini Aturan Pada Atau Cara Mengerjakan Elektrolisis Pada Bentuk Larutan Bentuk Larutan Prinsipnya Kamu Harus Melihat Elektrodanya Itu Inet Apa Tidak Inet Inet Artinya Tidak Ikut Beraksi Kapan Inet Kalau C Pt Au C Pt Au C Carbon Pt Platina Au Emas C Pt Au Maka Maka Tidak Ikut Tidak Ikut Dibahas Ini Logamnya Tapi Tetap Ada Tetap Dibutuhkan Untuk Tempat Mengalirnya Listrik Ya Kemudian Dikerjakan Langkah Pertama Dionisasi Jadi Plus Dan Min Dan Platina Apa Elektrodanya Apa Disini Ditulis Plus Air Ya Plus Air Persaingannya Ada Persaingan Antara Ca2 Plus Dengan Air Ca2 Plus Dengan Elektroda Ditulis Disini Kemudian Akan Dikerjakan Di Katoda Dan Anoda Yang Positif Di Katoda Yang Negatif Di Anoda Ion Ion Positif Akan Boleh Dikerjakan Katoda Mengalami Reduksi Apa Yang Negatif Mengalami Oksidasi Siapa Enggak Gitu Ya Kapan Yang Kalau Positif Di Katoda Jelas Kalau Golongan Utama Yang Anoda Yang Oksidasi Yang Enggak Boleh Itu Kalau Ada O SO4 CO3 NO3 Maka Tidak Akan Tidak Akan Melepas Elektron Seperti Ini Tidak Akan Melepas Ini Kalah Kalau SO4 Maka Tidak Boleh Masuk Sini Tidak Boleh Zona Anoda Tapi Yang Yang Masuk Yang Menang Adalah Air Disini Nanti Air Contoh Contoh Fe SO4 Fe SO4 Langkah Pertama Semuanya Nulis Langkah Pertama Fe SO4 Diionisasi Jadi Fe Fe So4 Fe Min Ditambah H2O Ditambah PT Misalnya Platina Jadi langkah Pertama Fe So4 Itu harus Diionisasi Fe Fe So4 Ditambah So4 Ditambah H2O Ditambah Elektrodanya Platina Berarti Platinanya Itu tidak Ikut Tapi H2O nya bersaing Saingan dengan FE Saingan dengan SU4 Boleh apa enggak Bersaing menang apa enggak Jadi di katoda Dan anoda Kamu menganalisa Ya katoda di anoda Menganalisa dari sini FE2 plus boleh enggak Mengalami reduksi di katoda FE2 plus Boleh apa enggak mengalami reduksi Di katoda Boleh Karena FE bukan Golongan utama FE itu golongan transisi Bagaimana reaksinya FE mengalami reduksi FE12 Ditambah 2 Menjadi Menjadi apa FE Menjadi FE Ya ditulis Di katoda ya FE2 plus Ditambah 2 E Menjadi FE Menang FE nya menang Dari air Ya karena FE golongan utama Kalau tadi kan H2O yang di katoda ya Karena NA Karena CA Itu golongan utama Kalau ini FE Boleh dia Berkarya Di sini Menerima elektron FE ini boleh berkarya Di sini Berkarya Sedangkan di anoda Yang dilihat SO4 nya Andy West SO4 ini Re Elek ya SO4 2 Min Ini tidak boleh Di anoda Tidak boleh Dia berkarya Di sini Karena ada O nya Maka yang menang Di sini adalah air Yang boleh berkarya Di sini Yang melepas elektron Di anoda Air Reaksinya 2H2O Panah 4H plus Ditambah O2 Ditambah 4E Dihafalkan 2H2O Panah 4H plus Ditambah O2 Ditambah 4E Ini adalah 2H2O Melepas elektron Di anoda Mengalami oksidasi 2H2O Mengalami oksidasi 4H plus Hasilnya 4H plus Ditambah O2 Ditambah 4E Kalau ini Bentuk larutan Berarti Ada Ada kemungkinan Air yang mengalami Oksidasi Atau reduksi Kalau bentuk larutan Kenapa kok air Kenapa kok air Yang mengalami oksidasi Karena Karena ada O nya Karena Yang main Ada O nya Atau Ion Ion Oksida Ion Ion Oksida Apa saja Ada CO3 2 Min SO4 2 Min NO3 OH Min Ya Maka Yang mengalami oksidasi Di anoda Adalah air Ini harus dihafalkan Supaya mudah Menghafalkannya Berarti H2O Melepas elektron Elektron itu min Berarti disini ada Plus Min ambil plus Kan 0 Dan ada Oksigen Ya caranya Menghafalkan Dan ini Suasananya Asam Ya Suasananya asam Ada H plus nya Asam di anoda Kalau tadi Bahasa di katoda Tadi ya Itu kamu harus Hafalkan Harus mahir Mengerjakan Soal-soalnya Ya Itu elektrolisis Dan Kalau sel Fonta itu Dicumlah Ada angkanya Kalau sel Elektrolisis Nanti Nanti Kaitannya Dengan hukum Faraday Ya Itu Ngitungannya Agak Agak Harus banyak Model soalnya Model soalnya Banyak Sehingga Harus banyak Latihan Nanti Di hukum Faraday Itu Ya Dengan istilah Istilah Elektrolis Istilah Istilah Listrik Istilah Istilah listrik Nanti Di Faraday Oh Agis baru Masuk Memari Nanti Remedi Lagi Agis itu Kesel Ya Jadi Apa Namanya Silahkan Nanti Ada Soalnya Sel Volta Dan Elektrolisis Itu Penggunaannya Dimana Ya Penggunaannya Untuk Apa Bu AKM Itu Tidak Selalu Ngetung Ya Di AKM Nanti Bisa Saja Kamu Menganalisa Menjawab Pertanyaan Ya Jadi Tidak Cukup Tidak Cukup Hanya Materi Yang Burini Sampaikan Dengan Zoom Yang Sedikit Kamu Juga Harus Literasi Membaca Bukunya Membaca Bacaannya Artikel-artikelnya Tentang Sel Volta Dan Sel Elektrolisis Ya Insya Allah Nanti Burini Carikan Soal Soal Literasi Untuk AKM Ya Di Belajari Tapi Kemudian Untuk Sel Elektrolisis Silahkan Saya Beri Tugas Oh Anda Sudah Sel Elektrolisis Disoal Riko Sama Riki Ngerjakannya Harus Sama Caranya Di Apa Namanya Di Email Dikirim Di email Burini Kalau Di WA Nanti Kena Hapus Ya Yang Soal UHA Yang Soal UHA Ya Di Di Grup WA Saya Kirinkan Soal Elektrolisis Sama Soal Sel Volta Ada 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 Ya Mungkin Ada yang Ditanyakan Itu Tadi Dalam Bentuk Larutan Nah Sekarang Saya Terangkan Yang Bentuk Lelehan Kalau Lelehan Lebih Gampang Karena Kamu Tidak Usah Menghafalkan Air Yang Direduksi Dan Air Yang Dioksidasi Karena Tak Ada Airnya Tak Ada Aturannya Ya Jadi Larutan Itu Tadi Senyawa Yang Langkah Pertama Kan Dionisasi Jadi Plus Dan Min Yang Plus Mengalami Redusi Yang Min Mengalami Oksidasi Ya Dan Itu Biasanya Tidak Ada O Contohnya Lelehan NACL Silahkan Elektrolisis Lelehan NACL Maka Langkah 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 Pertama NACL Dionisasi NACL Panah NA Plus Dan CL Min NA Plus Dan CL Min Ya Di Katoda NA Plus Ditambah E Menjadi NA Di Anoda CL Boleh Tidak Ada Aturan Kok Boleh NA Plus Mengalami Redusi Karena Tak ada Saingannya Tak ada Airnya Ya Untuk Bentuk Lelehan NA Plus Ditambah E Menjadi NA Kalau Tadi Kalau Ada NA Plus Kan Harusnya 2 O Yang menerima Elektron Halo Iya Bu Iya Bu Karena Golongan Utama Karena Golongan Utama Tapi Untuk Lelehan Boleh NA Plus Ditambah E Menjadi NA Sedangkan Yang CL Min Melepas Elektron Dikalikan 2 dulu Dikasih Koefijen Karena Hasilnya Harus CL 2 2 CL Min Panah CL 2 Ditambah 2 E Ya Anox Anoda Mengalami Oksidasi Anox Anoda Mengalami Oksidasi E Sesudah Panah K Red Katoda Mengalami Reduksi E Sebelum Panah Ya Jadi NA Plus Ditambah E Ya E Sebelum Panah Terus Panah NA Ya Itu Mengalami Reduksi Di Katoda Katoda Reduksi Ya Jadi Tetap Membahas Oksidasi Dan Reduksi Tapi Penggunaannya Beda Ya Yang Sel Elektrolisis Itu Satu Wadah Yang Yang Dibahas Adalah Larutanya Sedangkan Sel Volta Dua Wadah Yang Dibahas Adalah Elektrodanya Ya Siapa Yang Melepas Elektron Dan Siapa Yang Menerima Elektron Sedangkan Yang Ketiga Berikutnya Pada Elektrolisis Elektrolisis Ini Yang Berikutnya Itu Tadi Yang Saya Bahas Kalau Yang Saya Bahas Kalau Inet Elektrodanya Tidak Di Tidak Di Ikutkan Atau Alias Diabaikan Elektrodanya Diabaikan Inet Cepet Out Bagaimana Seandainya Yang Dibahas Itu Adalah Logam Larut Logamnya Itu Bukan Cepet Out Tapi Tidak Inet Contohnya Begini Tapi logamnya Itu Agi Ya Logamnya Agi Bukan Cepet Out Maka Ini Agi Akan Mengalami Oksidasi Di Anoda Sorry Apa ya Di Anoda Atau Di Anoda Di Anoda Akan ikut Di Anoda Jadi Misalnya Larutannya Larutan Larutan Cu 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 Su Su 4 Larutan Cu Larutan Cu Su 4 Maka Cu Kan Harusnya Menerima Anoda Dan Anoda Cu Su 4 Ini Kan Harus Cu 2 plus Ambil Su 4 2 min Maka Di Katoda Di Katoda Cu 2 plus Menerima Elektron Menjadi Cu Di Anoda Ag Ag Panah Ag Plus Ditambah E Airnya Kalah Ambil Ag Sarunya Kan Air Cu Su 4 Su 4 Kan Harusnya Anoda Kan Air Yang Melepas Elektron Tapi Su 4 Ini Kalah Dengan Ag Jadi Disini Cu 2 plus Ditambah 2 2 E Menjadi Cu Yang Dianoda Ag Yang Melepas Elektron Ag Plus Ditambah E Cu 2 plus Ditambah 2 E Menjadi Cu Yang Anoda Ag Panah Ag Plus Ditambah E Ag 1 plus Ya Ag 1 plus Ditambah Elektron Gitu Ya Ini Kalau Elektrodanya Tidak Inet Akan Ikut Ikut Bereaksi Untuk Ini Anoda Ya Akan Melok Melok Kan Ini Harusnya Mak Comblang Tapi Ikut Ikut Masuk Di Anoda Ya Kalau Mak Comblang Yang Tidak Ikut Ikut Namanya Inet Siapa Saja Yang Inet Yaitu CPT AU Tidak Usah Dibahas Diabaikan Ya Kalau Sudah Kawin Itu Mak Comblang Tidak Ikut Ikut Ya Tapi Kalau Kalau Ini Tidak Inet Ini Angka Iken Akan Masuk Dengan Anoda Mengalami Oksidasi Melepas Elektron Ya Logam Selain CPT AU Akan Mengalami Reaksi Oksidasi Di Anoda Paham Ya Anak Ya Untuk Sementara Itu Saja Dulu Nanti Kalau Hukum Farah D1 Dan Hukum Farah D2 Butuh Waktu Banyak Ya Jadi Kalian Saya Beri Tidak Saya Beri Tugas Sekarang Tapi Sudah Ada Di Bukunya Sudah Saya Kirim Di WA Soal Elektrolisis Dan Soal Sel Volta Kalau Tidak Salah Ya Halo Ya Bu Sudah Lihat Dikerjakan Dikerjakan Yang Yang Tidak Baham Boleh Boleh Tanya Oke Saya Akhiri Sekarang Malam Jumat Jangan Lupa Baca Surat Al-Kahfi Surat Yasin Ya Ya Sodako Ya Saya Selalu Ingatkan Kamu Harus Banyak Sodako Ya Nase Sepereng Apa Beri Pisang Kesiapa Ya Atau Beri Mangga Kesiapa Gitu Ya Kan Orang-orang Yang Membutuhkan Ya Terutama Hari Jumat Itu Bagus Untuk Sodako Ya Saya Akhiri Kita Baca Doa Sama-sama Subhanak Subhanak Allahumma Wabiham Dika Asyadu 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 Tetap Jaga Kesehatan Ya Ibadahnya Diperbaiki Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Ibu Ya Sama-sama Sama-sama